Banyak juglakan gitu, akhirnya pendarahan, gugur lagi Kok bisa-bisanya dia bilang, gue gak pernah nyentuh dia Berarti itu dia dua kali hamil, itu anak siapa? Kalau gue gak nyentuh dia Emangnya dia Mariam, Siti Mariam Yang atas izin Allah, dia mengandung Nabi Isa Ini keren dapur Kalau Siti Mariam, gue percaya Hamil tanpa ayah Gak bahaya, gak bahaya Gue malah lurusin Kalau mau lurusin sejarah, lurusin yang bener Kalau kita mau meluruskan sejarah, mau cerita tentang sejarah, jangan dibelok-belokin Ya gak? Yang jelas gue selama gue masih Dewi, gak pernah gue jeruk makan Saipul Jamil ancam Dewi Persik bakal bongkar rahasia masa lalu Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Minta mantan istri tak ngarang cerita Mantan pasangan suami istri kalangan artis Saipul Jamil dan Dewi Persik tengah berseteru Hal ini bermula dari sikap Dewi Persik yang kerap mengurusi kehidupan orang lain Bahkan, tak segan Saipul Jamil akan membongkar rahasia mantan istrinya tersebut di masa lalu Dilansir dari Sripoku, Jumat, 21 Juli 2023 Mulanya Saipul Jamil menyayangkan sikap Dewi Persik yang kerap mengomentari rekan artis Di antaranya, Lesti Kejora yang dianggap Saipul Jamil pernah dituding Dewi Persik Ia menyebut Dewi Persik pernah menyinggung hubungan Lesti Kejora dan Rizki Bilar sebelum menikah Pengakuan Saipul Jamil terungkap ketika melakukan siaran langsung di Instagram Kemudian, diunggak ulang oleh akun gosip di Instagram Dalam siaran langsung tersebut, Saipul Jamil meminta Dewi Persik untuk berhenti membicarakan orang lain Sekarang, berhentilah lufitna siapalah Bilang Lesti hamil duluanlah Janganlah, ujar Saipul Jamil Dari akun Instagram at gosipnyinyir Jumat, 21 Juli 2023 Tudingan atas Lesti Kejora itu membuat Saipul Jamil bak memberikan ultimatum balik Ia mengungkap persoalan sebelum menikah dengan Dewi Persik Lu gak ingat? Sebelum menikah kita pernah ngapain aja? Ungkapnya Masa lalu tersebut lantas menjadi bumurang untuk Dewi Persik Karena akan dibongkar Saipul Jamil Pasalnya, Saipul Jamil tak tanggung-tanggung ingin menguat kejadian sebelum menikahi Dewi Persik Apa perlu gue bongkar disini? Gak perlu kan? Gak usah ngarang-ngarang cerita Tegasnya Hal itu lantas membuat Saipul Jamil geram dengan tingkah Dewi Persik Bukan cuma kejadian sebelum menikah Saipul Jamil mengaku ada kenangan indah yang dilalui usai bercerai Ia menyinggung kejadian di apartemen kuningan yang pernah dialami dengan Dewi Persik Usai resmi bercerai Terus setelah kita cerai Gak suami istri Kita pernah melakukan apa coba di apartemen kuningan Ucapnya Apa perlu gue cerita? Ancamnya Pengakuan tersebut bak sebuah ancaman untuk Dewi Persik dari Saipul Jamil Sebab tidak terima dengan sikap Dewi Persik Yang kerap menguak masalah hidup orang lain Makanya Lu gak usah bilang orang lain jelek Hubungan sebelum menikah Gak usah lah Tegas Saipul Jamil Diberitakan sebelumnya Saipul Jamil menceritakan jejak masa lalunya Dewi Persik pun diakuinya merupakan sosok istri yang galak Ia meminta untuk tak mempercayai fitnah mantan istrinya itu Kalau seandainya ada omongan jelek tentang gue dari mulut nih perempuan Masa lalu gue Ya lo tanya ke gue langsung Kata Saipul Jamil Udah tau nih orang tukang bikin fitnah Jelasnya Diakui Saipul Jamil masalah perceraian Aldi Tahir Angga Wijaya Dan dirinya dengan Dewi Persik berbeda-beda Gue Aldi sama si Angga Persoalan perceraiannya beda-beda Tapi gue gak mau ikut campur tentang persoalan perceraian Aldi Kenapa? Soal Angga kenapa? Beber Saipul Jamil Saipul Jamil juga mengungkapkan perangai Dewi Persik yang dinilainya galak sebagai istri kala itu Hal mengejutkan yakni Saipul Jamil berani mengungkap fakta diranjang sebelum pernikahan keduanya Gue layani dia minta mau gimana gue layanin Bahkan sebelum menikah ya Sebelum kita menikah ya kita pernah melakukan sesuatu Tapi itu rahasialah berlalu Beber Saipul Jamil Ia pun mengultimatum Dewi Persik untuk tak menjebar fitnah Agar dirinya tak membongkar masa lalunya Makanya Lu kalau mau ngomong-ngomong yang bener Yang sesuai fakta jangan ngomongnya fitnah Tegas Saipul Jamil Dewi Persik jawab tuduhan lakukan KDRT ke Saipul Jamil Ya gue tendang lah Hubungan pedang dud Dewi Persik Dan mantan suami pertamanya Saipul Jamil runcing Dewi dan Bang Ipul Begitu Saipul Jamil akrab di sapa Diduga saling sindir dan membuka aib masing-masing Dalam video yang beredar di akun gosip Instagram At Lambe Danu baru-baru ini Saipul Jamil yang kini berganti menjadi nama King Saipul Jamil Mengaku sering menerima perlakuan kasar atau KDRT Dari diduga Dewi Persik Saat keduanya masih berumah tangga Dewi Persik pun mengunggap video klarifikasi Tentang tudingan yang kemungkinan besar dialamatkan pada dirinya oleh Saipul Jamil Sejak kapan perempuan sekecil gue bisa KDRT? Laki-laki Bayangin Gue pernah lihat mantan lagi hap-hapan sama cowok Ya gue tendang lah Ujar Dewi Persik Di akun Instagramnya At Dewi Persik 9 DP memang tidak menyebut nama Namun Orang yang dimaksud diduga kuat adalah Saipul Jamil Ini merujuk Saipul yang pernah dijebloskan ke dalam bui Atas kasus asusila Dengan remaja laki-laki Selanjutnya Dewi Persik mengatakan Kalau ia pernah menangkap basah mantan suaminya Bermesraan di apartemen kemayoran bersama Brondong Kalap DP langsung tendang kepala suaminya Dan si Brondong Aku dikeroyok dua lelaki itu Ya gue cerai Beber Dewi Persik Si goyang gergaji juga ikut meluruskan perihal dirinya Yang disebut-sebut sering mengajak berhubungan badan saat head Gak mens aja gak dikasih Apalagi mens Dia sering iktikaf sama cowok Tambah DP DP kemudian bercerita Mengapa dahulu ia menerima pinangan Saipul Jamil Waktu itu ujar DP Dia kepincut dengan mantan suaminya yang religius Agamanya bagus Kenang DP Dewi Persik unggah video Saipul Jamil Diperiksa kasus pencabulan bocah lelaki Awal mula muncul istilah hab-hab Konflik Dewi Persik dan mantan suaminya Saipul Jamil kian memanas Keduanya saling melemparkan tuduhan Dan mengungkap skandal pribadi satu sama lain Saipul Jamil mengklaim bahwa Dewi Persik pernah memaksanya Untuk berhubungan intim saat sedang menstruasi Membalas tudingan tersebut melalui Instagram Dewi Persik mengaku akan melawan mantan suami Yang disebutnya sebagai King Hap-Hap Demi keluarganya Kemudian melalui akun TikTok pribadinya Dewi Persik mengunggak cuplikan video Saipul Jamil Saat tengah diperiksa polisi Terkait kasus pencabulan anak di bawah umur Video tersebut sebelumnya pernah viral Dan dari situlah julukan Hap-Hap Untuk Saipul Jamil dimulai Durasinya sekali doang Jadi buka langsung jilat langsung Hap Udah dia langsung kaget angkat tangan Dia kayak orang marah gitu Hitungan detik orang saya hilaf pak Gak tau gak ada niat kesitu Bangun Hap-Hap gitu Kata Saipul Jamil Dalam video yang diunggak Dewi Persik Dikutip Sabtu 22 Juli 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton